Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sukaiti, dan pada video kali ini gue gak pengen bahas yang terlalu serius-serius amat sih, dan kebanyakan isi video ini berdasarkan opini pribadi aja jadi gak perlu dibawa terlalu serius. Dan topik yang ingin gue bahas adalah harapan terhadap perkembangan teknologi PC di tahun 2022, karena menurut gue mungkin ini waktu yang cocok untuk membahas hal tersebut, berhubungan ini merupakan akhir 2021, dan kedepannya di tahun 2022 akan ada acara seperti CS dan Computex yang akan mereveal teknologi-teknologi terbaru. Dan sedikit rewind aja, jujur sih di tahun 2021 ini menurut gue udah cukup seru ya, mengingat persaingan GPU Nvidia dan AMD kembali kompetitif. Walaupun si keduanya udah merilis GPU generasi terbaru sejak 2020, tapi di tahun 2021 ini AMD juga tetap serius melawan Nvidia, seperti merilis fitur FidelityFX Super Resolution yang merupakan jawaban AMD terhadap DLSS milik Nvidia. Dan gue sendiri pun ingin berterima kasih kepada AMD karena diberi kesempatan untuk membahasnya. By the way, videonya gak disponsorin kok, gue tetap review sejujur mungkin disitu. Gue ingin berterima kasih karena udah dipinjemin GPU RX 6700 XT untuk ngetes fitur tersebut, supaya bisa melengkapi hasil pengujian fitur FSR yang memang bisa jalan pada kedua GPU, baik AMD maupun Nvidia. Kemudian dari sisi CPU juga Intel gak mau ketinggalan sejak merilis Alder Lake di penghujung tahun 2021. Selain menawarkan performa, Intel juga ikut mengadopsi teknologi terbaru seperti PCIe Gen 5 dan RAM DDR5. Jadi bener-bener all out untuk melawan CPU Resin setelah beberapa tahun Intel stuck sama teknologi mereka. Dan gue yakin kalian tau apa yang gue maksud. Dan walaupun teknologi PCIe Gen 5 dan RAM DDR5 belum menjadi keharusan di tahun 2021, tapi setidaknya Intel sudah melakukan start terlebih dahulu karena pastinya cepat atau lambat ya perkembangan hardware PC akan ke arah sana. Dan CPU AMD juga pasti akan mengadopsi teknologi tersebut di generasi CPU kedepannya. Baru yang mungkin ini akan menjadi video terakhir di tahun 2021. Tapi tenang aja, gue bukan bermaksud untuk berhenti bikin konten YouTube, gue masih tetap lanjut bikin video kok. Cuman karena berhubung memasuki akhir tahun, sama seperti kalian ya gue juga ingin menikmati liburan pastinya. Dan kita akan bertemu lagi di awal tahun 2022 dengan konten-konten yang lebih menarik pastinya. Oke deh, tanpa basa-basi ini harapan gue terhadap perkembangan teknologi PC di tahun 2022. Yang pertama, IGP atau Integrated Graphics semakin cepat. Nah setelah rumor AMD akan segera merilis APU yang berbasis RDNA 2, gue jadi cukup excited sama perkembangan Integrated Graphics kedepannya. FYI aja nih, konsol PlayStation 5 dan Xbox Series menggunakan AMD APU yang berbasis Zen 2 dan RDNA 2. Dan hanya sekedar menggunakan APU saja kita bisa lihat kemampuan grafis yang ditawarkan kedua konsol ini. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan kalau AMD sebenarnya mampu memproduksi APU yang punya kemampuan Integrated Graphics yang gak kalah ngebut dari diskret GPU untuk platform PC. Gue rasa tahun 2022 adalah momen yang tepat untuk platform PC memiliki Integrated Graphics super kenceng. Karena setelah Intel mengadopsi teknologi memori DDR5 di tahun 2022, AMD akan segera menyusulnya dengan produk CPU Zen 4 milik mereka. Kenapa DDR5 penting? Ya kita tahu sendiri, Integrated Graphics sangat senang dengan bandwidth memori yang tinggi. Dan gue pun pernah melakukan tes pada APU Ryzen 7 5700G dan si Integrated Graphics Vega di dalamnya sangat terbantu sekali dengan bandwidth memori yang lebih tinggi. Nah, dengan perkembangan memori DDR4 ke DDR5 yang secara paper memiliki peningkatan bandwidth yang sangat signifikan, maka jika bandwidth memori DDR5 sudah meningkat, ini menjadi momen yang tepat untuk memproduksi Integrated Graphics yang jauh lebih kencang. Rumornya sih untuk APU Ryzen 6000 dengan codename Rembrandt yang dirilis di awal tahun 2022 sudah mendukung memori DDR5. Walaupun si APU Rembrandt ini hanya untuk platform mobile alias laptop, gue rasa tetap cukup menarik, ditambah lagi memori laptop tidak mendukung overclocking sama sekali. Sehingga peningkatan bandwidth yang diberikan DDR5 akan memberikan benefit terhadap perkembangan Integrated Graphics yang digunakan pada laptop. Jadi udah hardware-nya power efficient, performanya juga nggak kalah kencang. Untuk versi desktop mungkin akan menyusul, dan Integrated Graphics yang makin kencang bisa menjadi solusi di kondisi harga diskret GPU yang masih belum menunjukkan titik terang. Yang kedua adalah makin banyak game yang memaksimalkan fitur ray tracing. Oke, buat kalian PC gamer yang ngikutin perkembangan teknologi pasti udah paham lah ya sama fitur yang satu ini. Dan pertama kali dihadirkan waktu perilisan GPU RTX 20 series oleh Nvidia saat tahun 2018. Sejak saat itu satu persatu game mulai mengadopsi fitur real-time ray tracing. Sebenernya sih sampai tahun 2021 ini udah banyak banget game yang mengadopsi fitur real-time ray tracing, tapi gue pribadi merasa hanya sedikit game yang memaksimalkan fitur tersebut. Kayak kalau kita aktifkan dan non-aktifkan ray tracing-nya, perbedaannya nggak signifikan kecuali kalau bener-bener kita screenshot gamenya dan di-compare satu sama lain. Terus kenapa gue merasa ini penting? Ya karena kita bayar untuk menikmati fitur tersebut. Kalau kalian lihat MSRP GPU generasi terbaru, anggap aja nih harga GPU sedang normal ya. Terlihat sekali kenaikan harganya mulai dari generasi GTX 10 series Nvidia ke RTX 20 series. Itu MSRP-nya udah pada naik semua. Kemudian hal ini juga terjadi pada GPU AMD dari RX 5000 series ke RX 6000 series. Berarti secara tidak langsung kita harus membayar ekstra untuk bisa menikmati fitur ray tracing tersebut. Oke, di tiap tahun terjadi inflasi jadi nilai mata uang tidak selalu sama. Tapi berbedaan nilainya tidak sampai beda 100 dolar dalam kurun waktu 2-4 tahun kok setelah gue research. Di sini konteksnya adalah dolar ya karena tiap mata uang punya inflation rate yang berbeda-beda. Jadi memang kita harus membayar ekstra demi menikmati fitur real-time ray tracing. Sebenernya sih gak masalah kalau harganya nambah untuk GPU generasi terbaru karena kembali lagi ke soal value produk tersebut. Tapi karena sampai saat ini belum banyak game yang memaksimalkan fitur ray tracing, gue merasa jadi agak mubazir aja untuk uang yang kita keluarkan membeli GPU terbaru. Dari semua game yang sudah mengimplementasikan ray tracing, gue merasa hanya beberapa saja yang bisa memaksimalkan fitur tersebut. Seperti contohnya game Cyberpunk 2077 dan juga Metro Exodus yang menurut gue kedua game ini benar-benar all-out nunjukin teknologi ray tracing. Bahkan Metro Exodus sendiri aja sampai merilis versi khusus ray tracing yang hanya bisa dijalankan kalau GPU-nya mendukung fitur tersebut. Dan perbedaannya cukup signifikan dari versi originalnya. Kemudian contoh lainnya ada The Matrix Awakens yang merupakan tech demo dari Unreal Engine 5 yang menurut gue kerasa banget sih next gen-nya. Walaupun demonya hanya tersedia untuk konsol saja, tapi karena Unreal Engine itu multi-platform, gue berharap kedepannya game-game Unreal Engine 5 yang juga dirilis di PC nantinya akan memiliki grafis seperti ini. Gue pengennya sih video game kedepannya mengimplementasikan ray tracing seperti beberapa contoh game tersebut. Jadinya yang kayak terbayarkan aja nih uang yang kita spend lebih mahal demi GPU RTX atau RX 6000 series. Jadi untuk sekarang sih kita hanya sekedar menginvestasikan uang kita untuk teknologi yang masih dalam tahap perkembangan. Dan gue harap tahun 2022 teknologi ini akan jauh lebih matang implementasinya. Jadinya beli GPU gunasi terbaru akan jauh lebih worth. Yang ketiga, SSD NVMe semakin terjangkau. SSD sih sejak beberapa tahun terakhir sudah terlihat menawarkan harga yang cukup terjangkau. Terlihat beberapa produsen SSD membandon NVMe dengan harga yang cukup miring. Bahkan gue sempat membeli SSD NVMe yang harganya gak beda jauh sama SSD SATA. Dengan harganya yang semakin terjangkau gak ada lagi nih alasan gak pake SSD dan barang satu ini udah menjadi komponen yang wajib ada pada platform PC. Karena bukan sekedar booting cepet aja, OS pun jadi jauh lebih responsif serta buka aplikasi juga makin cepet. Gue berharap kedepannya SSD NVMe semakin terjangkau biar makin banyak lagi orang yang merasakan benefit dari speed SSD yang kencang. Sekarang teknologi PCIe Gen 5 sudah tersedia dan sudah ada beberapa produk SSD yang siap menggunakan teknologi tersebut. Speednya pun jauh lebih kencang dari NVMe Gen 4. SSD NVMe Gen 5 pastinya akan dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Tapi mungkin aja membuat NVMe Gen 4 dan Gen 3 akan semakin murah lagi karena tiap ada teknologi baru yang lama akan dibanderol lebih murah. Cepat atau lambat mungkin akan terjadi dan opsi SSD NVMe Gen 3 menurut gue juga masih menarik untuk kedepannya karena speednya masih lumayan kencang. Yang keempat yaitu persaingan semakin menarik. Di tahun 2021 ini udah cukup seru sih menurut gue dan gue pengen tahun 2022 jauh lebih seru lagi karena pada akhirnya persaingan produk akan menguntungkan konsumen. Di tahun 2022 kita lihat Intel akan memasuki pasar diskret GPU untuk bersaing dengan AMD dan Nvidia lewat branding GPU R. Gue sendiri udah pernah bahas mengenai teknologi yang ditawarkan oleh GPU tersebut jadi gue gak akan terlalu dalam membahas ini. Intinya sih GPU Intel Arc akan menawarkan teknologi ray tracing dan juga AI upscaling seperti DLSS yang dinamakan XESS. Menariknya lagi Intel membuat teknologi tersebut open source. Di tahun ini aja setelah AMD mengeluarkan FSR, Nvidia pun juga ikutan membuat teknologi upscaling yang open source yaitu Nvidia Image Scaling atau disingkat NES. Jadi GPU non-RTX pun bisa mendapatkan performa ekstra dari teknologi upscaling. Walaupun sih FSR dan NES ini tidak menggunakan AI sama sekali, jadi cara kerjanya sangat jauh berbeda dari DLSS. Nah mungkin perkembangan teknologi upscaling akan semakin menarik lagi ketika Intel merilis GPU Arc dengan teknologi XSS. Mungkin aja nih AMD dan Nvidia akan membuat lagi teknologi yang baru yang serupa dengan XSS untuk menjawab teknologi Intel tersebut. Selain dari sisi GPU pasar CPU, gue juga berharap semakin kompetitif lagi supaya gak ada lagi produk-produk overpriced. Di tahun ini, Intel sudah kembali kompetitif melawan AMD setelah merilis Alder Lake. Dan di tahun 2022 dikabarkan Intel akan menghadirkan CPU Alder Lake low budget mereka. Jadi CPU genus terbaru akan semakin terjangkau dan semoga aja penambahan line up low budget dari Intel segera membuat AMD juga ikut merilis low budget Ryzen 5000 series seperti Ryzen 3 contohnya yang entah kenapa tak kunjung mendapatkan pembaruan arsitektur Zen 3. Walaupun sih ada Ryzen 3 5300G, tapi CPU tersebut khusus untuk OEM saja alias tidak dijual secara terpisah. Ditambah lagi CPU tersebut tidak dijual resmi di Indonesia. Jadi gue harap Intel terus memberi dorongan terhadap pasar CPU biar AMD tidak menjadi Intel di masa lalu. Dan gue harap keduanya terus kompetitif dan merilis produk-produk yang menarik. Karena sekali lagi, pada akhirnya persaingan produk akan menguntungkan konsumen. Yang kelima segaligus yang terakhir, yaitu harga GPU kembali normal. Gue rasa sih kalau soal ini nggak cuma gue doang yang berharap ya, tapi seluruh pengguna PC mengharapkan hal ini terjadi. Gue udah sering bahas kenapa harga GPU bisa melambung tinggi bahkan sampai bikin 2 video. Intinya sih dikarenakan trend mining dan chip shortage yang sedang terjadi saat ini. Sebenarnya sih nggak ada yang bisa menjamin harga GPU benar-benar kembali normal di tahun 2022 nanti. Walaupun banyak artikel yang mengatakan tahun 2022 mungkin akan mengalami penurunan dikarenakan supply akan kembali membaik di tahun tersebut. Tapi ya nggak ada yang bisa menjamin hal ini akan terjadi selain mining masih terlihat. Menjadi trend sampai saat ini, di tahun 2022 sepertinya akan lebih crowded lagi persaingan GPU, karena Intel segera memasuki pasar GPU diskret yang produksinya akan mengandalkan TSMC. Dan kita tahu sudah 2 tahun sejak perilisan GPU generasi terbaru dari Nvidia dan AMD, yang sudah dipastikan tahun 2022 mereka akan segera mengumumkan generasi terbarunya di kuartal ketiga atau kuartal keempatnya. Dan dirumorkan Nvidia akan menggunakan 5nm milik TSMC, sehingga membuat ketiga perusahaan ini mengandalkan produksi GPU kepada TSMC. Jadi entah hal ini mempengaruhi kapasitas produksi GPU atau tidak, pokoknya sih jangan terlalu berharap besar dan beli laptop adalah opsi yang paling safe untuk sekarang, karena harganya masih masuk akal. Ya semoga aja tahun 2022 harga GPU semakin membaik, walaupun nggak perlu sampai harga MSRP-nya sih, mendekatinya aja udah cukup bagus. Oke, segitu aja sih harapan gue terhadap perkembangan teknologi PC di tahun 2022. Dan menurut kalian sendiri, apa yang kalian harapkan di tahun depan? Kalau punya pendapat yang berbeda, coba sampaikan aja di kolom komentar. Dan selamat tahun baru 2022, semoga kita masih sehat-sehat aja dan bisa dipertemukan kembali di tahun depan. Kemudian semoga aja resolusi kalian yang di tahun 2021 belum tercapai, bisa tercapai di tahun depan. Dan gue ingin berterima kasih sama kalian karena di tahun 2021 ini, gue menarikkan channel Sukaiti memiliki 20.000 subscriber. Tapi ternyata melampaui ekspektasi gue karena di bulan Desember 2021 ini, channel Sukaiti bisa mendapatkan 29.000 subscriber. Jadi thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel ini, dan selamat datang bagi subscriber baru. Semoga kalian enjoy dengan konten channel ini. Semoga di tahun depan bisa makin ramai lagi, mungkin 100.000? Amin ya, semoga bisa tercapai. Dan sekali lagi thank you buat kalian yang udah menonton channel ini selama tahun 2021. Gue Fadil pamit undur diri, see you on the next year.